selamat datang di kmiss kpop misteri dan di kmiss selalu pasti ada gue kabu dan juga partner saya Reza Rahasia dimana Reza Rahasia ini adalah seorang spiritualis yang dimana kita akan mencoba nih mengungkap misteri misteri di dalam dunia perkepopan tetapi dengan sudut pandang supranatural dan juga spiritual karena beda loh spiritual dan juga supranatural ya beda betul cara anda memperkenalkan saya membuat saya lebih wah gimana gitu padahal saya biasa-biasa aja sebenernya jeng 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 abis ini bisa terbang loh hahaha oke gimana kalo kita langsung mulai aja nih dengan tema kita hari ini mas Reza ya dan tanpa berlama-lama sepertinya kalian juga udah tau di thumbnailnya ya kan kita hari ini mau ngebahas soal salah satu rumor bahkan rumor lagi ya bisa dibilang ya skandal yang salah terjadi diantara 2 aktor aktor dan aktris ya jatohnya ya aktors aktor dan aktris ya kita jalan aktris cewek aktris cowok selebritas gitu ya satu-satu gitu kan ya yang dimana yaitu adalah Seo Yeji yang meledak dengan dramanya It's Okay Not Be Okay kemarin pada tahun lalu dan juga ada Kim Jung Hyun yang juga nih lagi naik-naiknya karena salah satu drama dia yang kemarin ini yaitu adalah apa judulnya? hmm P.D.Nim judulnya apa? Princess gue lupa Mr. Queen that's right makasih P.D.Nim oke Mr. Queen ya gue nonton juga sih Mr. Queen gitu kan tapi lebih membekas tuh di It's Okay Not Be Okay gitu kan sih dan gimana kalo kita coba telah ah dulu deh info-infonya sepertinya kayak gimana sih dan jika kita menemukan space-space yang bolong gak tau kan istilahnya kok bisa ya kok kenapa ya nah yang dimana tidak ada di media marilah kita langsung cari tau dari sedut yang tidak bisa diketahui nanti Mas Reza jawabnya oke siap 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 oke tanpa berapa lagi langsung aja kita masuk ke info-info nya terlebih dahulu nih oke yang pertama nih Seu Ji Hei dan juga Kim Jong Hyun digansipkan berpacaran namun kedua agensi kompak nih membantah rumor tersebut di waktu yang bersamaan nih ternyata nih ya Dreamers ya dan di space juga mengungkapkan nih bahwa pasangan drama kursus landing on new tersebut sudah berpacaran selama lebih dari satu tahun wow 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 lumayan lama juga ya berpacaran selama satu tahun jadi tandanya kurang lebih oh ini pasangan drama kursus landing on new ya bukan mereka berdua ya oke jadi tapi nih pada tahun 2018 Kim Jong Hyun secara mendadak meninggalkan drama NBC Time dan ia mengaku menderita masalah kesehatan parah termasuk gangguan tidur gangguan makan dan lain-lain karena selalu mendalami karakter yang diperankan wow dan nih info selanjutnya lagi salah satu orang juga nih mengklaim bahwa secara resmi mereka mengatakan bahwa dia meninggalkan drama karena masalah kesehatan tetapi Kim Jong Hyun atau KJH ini meninggalkan drama karena sebenarnya ini mengalami beberapa masalah pribadi yang melibatkan hanya gitu wow ya dan pada tanggal 12 April ya dispatch nih telah mengungkapkan bahwa KJH menolak untuk perekam 13-an dengan swimship atau kontak fisik dengan So Hyun SNSB drama NBC Time gitu dan juga nih dispatch juga berhasil mengamankan percakapan pesan teks yang diklaim antara KJH dan juga So Ye Ji dan telah memverifikasi melalui berbagai sumber waduh apakah termasuk mengklarifikasi dari sumber air waduh waduh Sudek dan dari percakapan ya yang dibagikan antara So Ye Ji dan juga KJH ini memperlihatkan sikap posesif nih Si Si Ye Ji ini kepada KJH ya kan namun percakapan ini belum dikonfirmasi kebenarannya oleh agensi Si Ye Ji atau Si Ye Ji maupun KJH sendiri dan FYI ya kan KJH ini dan juga Si Ye Ji sebelumnya pernah bekerja nih atau pernah bekerja sama dalam cilum Stay With Me yang pada awal tahun 2018 dan kabarnya mereka pun berpacaran juga saat itu jadi pas lagi di drama iya kan pas lagi syuting dia udah pacaran oke nah nanti coba kita lihat disini apakah betul apakah betul oke dan kabar teman juga KJH ini atau Kim Jung Hyun sudah meminta maaf kepada So Hyun yang Sunday ya kan dan seluruh kru-kru drama dari Time sendiri gitu jadi sudah meminta maaf mungkin karena bentar lagi mau lebaran minta maaf duluan ya kan lagi belum puasa ya kan menyalahkan daripada puasa gitu ya gitu juga Kak Bo dan bagaimana kelanjutan percintaan antara KJH juga atau juga dan juga SJJ ini apakah memang sudah berakhir ataupun ya begitulah karena kalian tahu lah ya mereka ini nih bisa ke blow up sama media karena mungkin si dispatch ini geram juga karena si KJH ini nih dikabarkan ya berpacaran dengan si salah satu couplenya dia dari yang drama yang lama yang di tahun 2000 itu drama 2019 ya apa 2018 yang di crush landing on you 2019 kayaknya ya di crush landing on you gitu tapi ternyata yaudah nih gua ungkapin aja nih yang 2018 nih gitu terungkap sudah jadi kayak oh lu gitu gak mau ngaku jadi kayaknya aksi balas dendam ya terungkap atau diungkap terungkap apa diungkap kalau terungkap kan muncul ke publik setelah tidak sengaja kalau diungkap sengaja betul tapi kesengajaannya ini ini berdasarkan salah satu strategi yang memang bisa menguntungkan kedua belah pihak oh kedua belah pihak ini siapa? si media dan juga agensi agensi terutama gitu karena kalau yang didapatkan ya yang diperlihatkan ini memang sengaja dibuat efek gelembung gitu jadi sengaja mereka meletupkan kayak kita niup balon tuh ini kan gelembung pakai sabun tuh niup kan set set nah si gelembung ini pecahnya dimana nih gitu kan nah ketika pecahnya disini maka sebenarnya gelembung itu mereka yang menularkan mereka yang mengunculkan aslinya gitu karena dia itu siapa? si media? si agensi oh oh oke gua setuju ini si cowok apa si cewek? ini si cowok wah oke si cowok gitu karena kan si cowok udah lama itu past life kan udah lama tuh tapi itu bisa diangkat kembali ketika ada satu kerjaan yang memang ini bisa dibuat apa sih? karena kalau dalam sebuah entertainment itu merupakan hal yang biasa ketika kita misalnya tidak terlalu cukup untuk memadai dengan cerita atau dengan alur atau penonton yang banyak maka mereka akan sisi sisi lain mereka cariin apa yang sekiranya orang jadi tertarik oh kayak misalnya contoh orang yang gak suka nonton Korea dengan tadi info tadi sebutin dengan mendramanya eh dramanya yang mana sih? nonton lagi kan? eh si kajian itu yang mana sih? nyari kan? bener gak sih? nyari-nyari nah ketika itu kan namanya akan semakin naik popularitas semakin terangkat oke gitu jadi so that's the reason tapi pertanyaannya adalah apakah betul skandal itu nyata atau tidak? dalam artian si hubungan SYJ ini dan juga KJH ini apakah betul terjadi dan benar seposisif itu? untuk hubungannya kalau setoksis emang toksik toksik banget tapi bener kalau kayak gitu dong? itu bener oke jadi kalau kayak gitu si agensi memanfaatkan memang hubungannya mereka ya? betul jadi kan ada gini ketika di sebuah entertainment ada orang yang terkenal atau besar gara-gara apa tuh? sensasi atau prestasi ada yang membuat sensasi ada yang secara tidak dibuat wah ini bisa dijadikan letupan sebagai sensasional gitu jadi memanfaatkan satu keadaan yang dimana keadaan ini bisa menguntungkan nih gitu nah tapi di sini kelihatannya sih ya yang diperlihatkan dengan si agensi mengangkat ini ini kayaknya tidak ada tidak ada apa namanya kesepakatan atau perundingan dulu dengan si individunya terutama si cewek kayaknya nggak ada nih kayaknya nggak ada gitu nah dan kalau untuk apakah sengaja dibiarkan begitu aja karena nggak ada konfirmasi apapun kan gitu nah ini ini hampir milip dengan kasusnya di Indonesia sih tapi gue nggak akan bahas ya karena itu bukan partnya sama dengan kasusnya di Indonesia baru-baru kemarin memang seperti itu jadi mereka tidak akan mengkonfirmasi sampai kapanpun mereka hanya akan mengunculkan satu karya baru nantinya untuk menggrab si banyak fans dan pendukung mengaksikan mereka attention ya attention itu yang diperlihatkan tapi sekali lagi apa yang disampaikan ini belum tentu mutlak kebenarannya betul-betul jadi jangan dipercaya pelak-pelakkan jangan dipercaya mentah-mentah nasi aja kalau dimakan berasa doang nggak enak kan masa mentah masak bedoh jadi kaji olah-laki betul jadi balik lagi ke sudut pandang kalian ya yes betul jadi ya jangan terlalu dimakan bulat-bulat ya kan keselak nanti repot ya dan kalau nggak mau percaya kita disclaimer dulu ya terserah kan iya this is just for another sudut pandang atau lebih elegana kita nih referensi aja referensi ya betul oke 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 nah tapi kita coba ngulik-ngulik lah itu kan udah langsung ke intinya tuh waduh kita coba nih mengulik tentang kondisi mereka pada saat berpacaran yang dimana pada tahun 2018 mereka katanya kan satu drama tuh apakah mereka cinlok atau memang sudah berpacaran sebelumnya yang diperlihatkan mereka cinlok sebenarnya cinlok cinlok karena dari eh skrip dialog gitu dan dari ke kebersamaan mereka yang terus menerus dalam satu set dalam satu keadaan apa ya drama tersebut gitu mustahil bagi individu yang single dan single untuk tidak saling menyukai apalagi melihat satu kecocokan bahkan ketika yang satu punya pacar pun ketika si pacar ini mempunyai atau menemukan kekosongan di pacarnya menemukan yang ngisi itu akan cepat ketarik mungkin awal dari curhat-curhat bahwa gitu sama oh iya sama akhirnya jadi kenapa emang kenapa emang kenapa emang yang tertarik belum siapa si cowok apa si cewek kalau disini eee cewek sih sebenarnya ya sebenarnya cuma si cewek ini memang ya selayakan wanita jual mahal dulu paling pintar jaga perasa asik dia menyimpan segala macam tapi si cowok awalnya melihat ini sebuah jangkari yang bagus gitu karena kan si cewek ini kan dia lebih up lebih dahulu iya betul gitu gitu tapi memang berlandaskan awalnya sering tertarik yang cocok yang satu simbiosis mutualisme yang ini mungkin bisa membantu dong krak karirnya yang ini memang tertarik karena ada satu sifat karakter yang dia serak dan mengisi kekosongan di hatinya makanya mereka jadi awalnya mereka ketika jadi awalnya nih ya tapi ini betul bener loh awalnya mereka mengrahasiakan ini mengrahasiakan gitu karena ini akan berakbat buruk sebenarnya bagi sosok si cewek si cewek betul akan buruk bagi si cewek kalau si cowok justru menguntungkan kan iya betul menguntungkan karena memang lagi dia meneliti karir gitu nah tapi sisi baiknya si cowok ini dia justru melihat ada kesempatan itu dia malah nggak mau memanfaatkan kondisi itu sebenarnya malah nggak mau sebetulnya gitu hasilnya seperti itu gitu nah untuk hubungan ini lama kelamaan akhirnya si agensi sendiri yang memainkan memainkan jadi ibu doa ayolah itu kan juga benar-benar cinta kan benar sayang kan yaudah go ahead tapi akhirnya tidak terblow up ya malah piang agensi yang menceritakannya ke dispeche itu betul karena si cowok ini dia nggak mau dikenal sebagai orang yang panjat sosial gitu nggak mau seperti itu walaupun itu memang bisa sangat-sangat bisa gitu merusak hubungan kan balik lagi ke hubungan mereka nih oke mereka adalah salah satu pasangan yang cindok lah bahasanya nah se toksik apa sih mereka pacaran siapa yang membuat segitu lho kan kalau yang kita lihat ya dari chatnya ya si cewek itu kayak posesif dia poro banget gitu kan apa contoh kata posesif yang bisa orang di identifikatikan sebagai posesif apa kata-kata menurut lu menurut lu ya menurut gua apa yang dari chat itu kalau dari chat itu dari chat itu ada tuh ada terungkap mau lihat dulu boleh coba oke kita cut dulu mas Reza mau lihat dulu gimana nih mas Reza nih ya jadi kan udah ngelihat cat-catannya juga nih tuh apakah terlalu overprotective menurut mas Reza ini sih gak overprotective ya tapi apa over 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 overprotective lah masa iya orang kerja ya kan kerja nih di entertainment yang nama drama masa gak boleh menegur gak boleh menyentuh gak boleh menyentuh lawan main yaudahlah main la fauna aja biar aman gitu ya kan ya juga sih menyentuhnya hewan hewan jangan-jangan cemburu dan cukup sama monyet betina nah itu dia mahwatch comat miteina masih cemburu ya kan hidung gitu nah itu kalo dilihat dari chatnya itu ya terlepas zatnya benar atau enggak ya kan karena kalo puluh pribadi gua ga ngerti bahasa korea ya kan ini kan humble dan seperti itu boleh terko جek mungkin yang ahli bahasa korea atau kerutan korea boleh kesini gitu unlikely kalau gua liat itu memang over-over-over-over overprotective kalau overprotective doang itu kan masih bisa dimaklumi masih bisa di toleri but it's too much too much too much gitu kalau gue bisa bilang dengan tanda kutip tapi ya temen-temen dreamers semua tanda kutip si cewek ini mental illness boh mental illnessnya lebih kayak apa sih? di sini dia tuh ada satu ketakutan yang berlebih dengan sesuatu hal yang dia yang dia anggap sebagai miliknya seutuhnya jadi apapun yang dia miliki itu tidak boleh sama sekali apa yang dilakukan kepada si yang dia miliki dilakukan sama oleh orang lain oke jadi istilahnya kayak apa ya lebih ke arah overprotective tapi gimana ya? iya gue juga apa ya? iya ada apa sih namanya? ketakutan ya? ketakutan contoh gini gue abis megang pot nih terus misalnya gak boleh pegang pot nah pot ini gak boleh pegang sama siapa lagi itu sama gue atau sama cewek gue hmm segitunya bro bisa tandanya udah mental illness bahwa takut kehilangan ya? takut kehilangan dan wah itu sih udah toxic parah sih menurut gue ya ya kebayang lo main drama gitu kan lo ada adegan pegang tangan itu masih bisa sih mungkin ya diganti masih boleh gitu kan tapi kalo gak boleh negur sama sekali kalo yang briefingnya cewek gimana? ya kan? misalnya cewek sedaranya nih oke siap rolling gak jadi actionnya mungkin hmm jangan apa cowok ini gitu kan iya 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 kenapa si cowoknya tuh mau aja? apakah saking bucinnya? atau kenapa? si cowoknya bucinnya sih hanya ya itu bukan-bukan satu patut utama sebagai kenapa dia harus menurut sebagainya macam tapi dia penuh tekanan juga dari si agensinya juga si cewek juga banyak bantu dia juga sebenernya sih hmm untuk naik gitu ya yes gitu tapi ini betul-betul bener ya yang kualitas yang ada di kepala adalah ketika si cewek ini sempat bantu juga meloloskan si cowok untuk mendapatkan peran oh sempat ya? oke gitu sehingga si cowok ini ketika dia mau kabur atau mau melawan lu gak tau belas budi ya gitu dan si cewek ini paling parahnya adalah ketika dia si cowok ini misalnya gak nurut dia ngancam-ngancamnya seperti itu ngancam-ngancamnya yang ya you know lah gitu kan sampai mau yes something like that gitu sudah semental illness itu ya? iya tapi itu dari penglihatan yang gue dapetin dreamers oke 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 dreamers makin seru nih ini gak apa-apa jadi kalau misalnya ada yang pro kontra silahkan jangan menghujat yang membenci dreamers yang gue aja yang dihujat gak apa-apa ya karena ini opini gue atau perlihatan gue ya nah tapi kalau istilahnya dari apa ya bisa dibilang ya hubungan yang sekarang nih kan udah istilahnya lebih menurut gue ya itu nyerang banget si cewek yes ya media netizen semuanya tuh nyerang si cewek ya kan atau si cewek ini nih walaupun tadi sebenernya pusatnya si KJH ya KJH tapi karena perlakuan yang memang ya chatnya sih udah terbuki kan jatuhnya ya fakta dan itu ya jadi kesannya si cewek ini yang bersalah betul gimana keadaannya? sebenernya sih yang yang lebih jahat tuh bukan si cewek bukan si cowok yang jahat sebenernya gue ya bukan jahat maksudnya korban ya korban? mereka tuh korban sebenernya berdua iya korban betul tapi yang paling parah kan kenanya si cewek nih kesannya jahat banget kesannya jahat banget ya kesannya jahat banget karena memang dia munculkan kejahatannya iya sih gitu dan kejahatan yang dia berikan manusia tuh gini bro ketika manusia itu mengeluarkan atau memunculkan perbuatannya maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat si cewek berbuat seperti itu maka ketika ada orang yang memanfaatkan itu maka dia memunculkan perbuatannya itu kembali dan akan menjadikan efek baliknya bumerang lebih besar ke dia gitu itulah kenapa ketika kita menyebarkan energi negatif maka negativitas lebih besar ke kita law of attraction law of attraction bener 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 betul cuman tentu saja kan ketika ini datang korbannya ke si cewek pastinya kan akan selalu ada pembela-pembelaannya gitu kan oh kasian banget segala macem segala macem ya emang kasian sih gitu kan tapi si cowok juga kasian sebenernya gitu kenapa tadi gue sebutin yang mereka yang jahat sebenernya bukan mereka berdua gitu kan karena mereka berdua bener korban bener karena pelakunya adalah si agensinya si cowok agensi si cowok agensi si cowok agensi pelakunya gitu iya 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 tapi ini miris dan lucu menurut gue sih mirisnya adalah gak ada duit kok sampe segitunya ya gitu karena yang kalian tau ya industri dunia hiburan di koranya itu emang bener-bener ketat banget gitu loh mas gila banget kan pressure-nya dimana-mana ini gimana gue harus ngapain lagi ya mungkin ya iya ditanggap persaingan sangat ketat ya kan ini balik lagi wujudnya memang karena uang ya faktornya ya betul uang dan lain-lain lah tapi tidak melibatkan dua si aktor dan aktris ini kan betul sampe ini ter.. apa? muncul terblow up mereka gak tau nih siapa nih penyebabnya nih apa udah tau? udah tau udah tau tapi udah pasrah aja ya sialan gue digunain gitu kan gimana gitu kan yaudah mungkin nanti akan meeting bersama yaudah gue kasih berapa persen berapa persen aman ya udah yuk bikin karya gitu jadi mereka adalah korban dari agensinya sendiri ya wadidaw hahaha oke tapi yang lu liat nih kalo itu kan tadi nge-scanning ya bahasanya ya ya kan kalo boleh menerawang nih ke depannya lah nih gimana? apakah ke depannya akan yaudahlah ademayam aja kayak istilahnya rumor jas rumor semuanya akan ber.. apa ya akan menghilang gitu kan walaupun ada yang mengingat tapi tidak mengalahkan dengan prestasinya dia gitu kan seperti yang percenakan agensinya betul iya kan? ataukah emang bener bakal drop dari karir mereka berdua? kalo yang yang tadi gue dapet penglihatan dreamers ini ada beberapa strategi lagi ke depan tiga lah tiga step lagi nih tiga step lagi yang akan dilakukan si agency ini wow musti bertlanjut ya untuk menggoreng menggoreng support ini iya bener jadi udah terjadi di goreng dulu biar mateng banget abis di goreng mateng biar enak dimana di bumbuin di plating belum dikemas tricking iya iya sewa deh orang lain SELEB GERABOT GIKANIN iya udah iya udah setelah itu kok masih ada masih ada ini tapi benar tongganya relatif ya ada tiga step lagi Gitu ya, akan dia goreng lah Akan dia, strategi mungkin ya Strategi yang dia akan pergunakan untuk Menggoreng ini, memasak ini, dan membumbuh ini Akan lebih, sesuai seperti yang mereka harapkan Karena ketika ini Keblow up, si cewek tau Si cowok tau, hanya kan mereka menuntut Hanya kan mereka tidak terima Si agency harus cari Win-win solution Nah, di win-win solution ini Ada berlaku Tiga tahapan ini berikut Gitu, kalau tiga tahapan yang tidak berlaku Mungkin bisa jadi, akan ada kasus hukum Tapi kalau sama-sama enak Sama-sama tau, sama-sama nyaman Ya, so far so good, yaudah yuk Jalanin, planning ini Sampai, boom-nya mereka Jadi, jadi intinya Kalau kata mas Reza ini Yang dikatakan tadi, adalah mereka Akan naik lagi ya, bukan penjatuh Kalau menggorengnya benar Kalau menggorengnya benar Betul Jadi balik lagi, masih prediksi Beganteng nih Kan ada tiga strategi nih Kalau strategi mereka nih Goals, goals, goals Jadi lah Ini ada karya baru lah Pokoknya si KJH sama si cewek yang dulu tuh Ada karya lagi Mereka bakal main bareng Mereka Waduh Woh, peduli dengan C3 deh Dan man barengnya Nanti zaman samanya agak menyergirip nantinya Waduh Gitu Gitu, berlangganya Saai juga nih agensinya boleh juga sih Pinter-pinter Anda mau digituan, Bo? Enggak juga sih Tinggal cari sama siapa lu, sama sebatar Sama siapa ya? Sama tanggal sebelah Iya Iya Gitu 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 Aduh Tapi kira-kira Ini kayaknya udah lumayan agak clear ya Iya kan Tapi apa nih Mas Rezan yang bisa mungkin disampaikan lagi nih Atau yang bisa kita ambil hikmahnya nih Dari Kedua hubungannya nih Mungkin ya Pesan-pesan buat para netizen dan dreamers Widih Kalau pesan-pesan kayaknya gua terlalu Memposisikan gua berada di atas Dreamers semua ya Sharing aja mungkin ya Gitu Karena gua juga belum tentu Manusia yang baik dan benar Atau enggak sempurna sama sekali Juga juga ada kesalahan dosa ya kan Tapi kalau lihat di hubungan ini Yang kita bisa ambil adalah Bagaimana cara kita memanage emosi Bagaimana cara kita memanage perasaan Memanage pikiran Dan nantinya memanage keuangan Gitu Nah jangan sampai masuk ke dalam hubungan toksik Itu bahaya gitu kan Nah Untuk dreamers mungkin yang sudah terlanjur, terjebak Sekarang ada di hubungan toksik Cara keluarnya adalah Ini yang pertama Karena susah sih Akan susah didefinisikan Ketoksikan yang dialami setiap hubungan Beda-beda Dan malah ada orang yang enggak sadar hubungannya toksik Dia kasih tau malah ngeyel Malah ngebandel Malah ngebenci sahabatnya Ada yang kayak gitu Ada Banyak ya Banyak ya Banyak ya Nah itu gini pokoknya Kalau lu pengen tau Apa hubungan gua toksik atau enggak Bikin aja 10 daftar list lah Misalnya ini manfaat Ini Kemudoro tanah Ini keuntungan dan kerugian Selama lu hubungan berapa Gitu Oke Itu kan Siap Kalau misalnya Lebih banyak dominannya buruk Toksik nih Terus baru cari solusinya Dari apa solusinya Dari 10 list yang lu Dari situ Lebih baik mendingan Apakah hubungan yang toksik atau tidak Di situ bisa terlihat Bisa terlihat Kayak misalnya yang satu Posesif Insecure Terus kita merasa terkekang Terus kita berasa menjadi Menjadi kayak Orang lain Orang lain Yang kita gak nyaman pasti ya kan Menghambat pendidikan Atau karir Sebagian Atau bahkan Malah kita jadi melupakan diri kita Melupakan orang tua Keluarga Itu jelas toksik banget gitu Jelas toksik Kata aja Masih banyak ikan di lautan Betul 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 Ya termasuk saya sih Pernah memiliki hubungan toksik Jangan sampai terjebak ke ilusi cinta Bo Karena saya tuh Hubungan toksiknya sama Tidak terlihat Tidak terlihat Maksudnya jomblo Dulu 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 Sebelum gua tutup nih Gua mau ngeliat dulu Komen-komenan pro dan juga kontram Di salah satu Instagram dari Dreamers Radio Salah satu sih Emang timah satu Nah Langsung aja ya Kita bacain komen dari Aku di Instagram dari Dreamers ya Dia bilang nih Dari Siska Siska Parif Dia bilang Kalo Apa nih Ngeliat kejadian ini Sebenernya Kak Jiha juga korban Korban dari toxic relationship Yang pasangannya bener-bener konsesif Dan dominan di dalam hubungan Kak Jiha memang salah Sikapnya Terhadap Sohyun Tapi itu semua Karena disetir sama SCJ Kalo udah terjerungus Di hubungan toksiknya Kayak gini Apa pasti kita gak akan sadar Dan bener-bener ngelakuin Apa kata pasangan kita Supaya dia gak marah Pas udah bisa keluar dari hubungan Kayak gitu Barulah sadar Kok gue dulu Begitu banget ya Madya Bodoh banget Gue dulu Sampai kayak gitu Nah Kasihnya juga Kak Jiha juga Sebenernya Sampai dibuat petisi Harus pensiun Betul juga sih ya Ya balik lagi lah Nama juga netizen Korea ya Tapi ini termasuk netral Kayaknya ya Ya termasuk netral nih Netizennya ya Ya netral sih Wise ya Wise lah Walaupun kayaknya Lebih berpihak pada cewek Kayaknya dikit Cowok Oh cowok Karena dia siska Siska Iya dari Iya bener juga Siap siap Nah satu lagi nih Nah ini sekarang dari Saya lah Henard Dia bilang nih Aneh sama netizen Pas ini cewek Meranin kongyong Yang beda Selalu semua Mengelulukan Karena terkesan keren Eh pas diduin Nyata ternyata Sikapnya sama bedesnya Loh kok malah dihujat Oh ternyata Sikap bedesnya itu Keren kalo di film doang Tapi kalo di dunia Tetep dihujat Ya aneh ya Yang lagi disorot kejelekan Posesifnya doang Padahal laki-laki Kalo gak suka Ya bisa aja potres Eh protes gitu kan Tapi pacar-pacarnya Menurut-menurut aja Berarti selain kejelekan Pasti ada sisi Baiknya Yang bikin pacarnya ini Mau bertahan Malah ada yang sampai Mau tabrakin diri ke mobil Dan bunuh diri Pas diputusin Gatau lah bingung Wah Iya 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 Ya mana mana Nah ini kalo ini Pro si cewek Pro si cewek Iya Tapi balik lagi sih Acting Ya ini gue mau nambahin ya Acting kita boleh salun Karena dia bisa memerankan Karakternya seperti itu Tapi kalo karakter di dunia Seperti itu Ya karakter tidak terpuji lah Bener gak sih Setuju gak apa katanya Setuju Ini op ini ya Tadi kan ada komen Kenapa pas di peran Kok orang pada muji Keren actingnya Pas dinyata bedes Kok malah kesel Ya iyalah kan asli itu Kalau di depan nyata Kita bedes Jahat Ya orang pada benci Kalau di main peran Orang tau acting dia Jadi logik lah Logik Itu kan sebuah karya seni Walaupun banyak juga sih Mak-mak yang Itu sih Kalo nonton sinetra Indonesia Yang antagonis-antagonis Dia jambat gampangin Itu kan gak logik Tapi seorang aktor atau aktris Itu akan berhasil Disebut berhasil Ketika dia berhasil Menangkan peran dengan baik Sampai mama jambat-jambat Itu berhasil Iya kan Gitu Kayak ikatan cireng Sekarang orang beramal Oh cireng Sari kata gue nonton itu Ketan cilor Oh cilor Berarti SD sebelah itu ya Iya Kau mama nonton Gombas banget kan Masa-masa Kau ungkap gitu Tapi kalo berperan Itu aja Betul Jangan dibawa ke channel ya Jadi itulah ya Komentar-komentar dari netizen Gue gak bisa bacain semuanya Karena tergantung waktu Tapi itu menandakan Bahwa memang Netizen ini lagi di pro dan juga kontra Kita gak tau lah ya Kan fans-fansnya balik lagi Seperti bang Reza bilang So Yeji ini punya mental illness Nah mental illness ini gimana Kita gak tau Ya intinya Ya ini Mungkin butuh lagi yang namanya Pendekatan lebih ke arah Psikologi Betul Atau spiritual Betul Ya gak sih Dan itu sebenernya yang butuh kalian dukung Support lagi Biar dia tidak terlalu mencemaskan diri dia Yes Biar mental illnessnya hilang Yes Dan yang utama Jauh ya kan Yang terutama kita bantu doa Betul Semoga dia keluar dari masalahnya Ya kan Karena kalau kita ngomel-ngomelnya juga percuma Kita gak ada nasi juga dia gak ngaksin nasi ke kita Betul Bantu doa aja Doa supaya si kajihat Keluar dari masalahnya Si ceweknya juga jadi lebih baik lagi Mungkin nanti ketemu psikologi yang tepat Atau guru spiritual yang baik Ya kan Mungkin abis Ini si S.J.E ya Mungkin dia mencari guru spiritual Ketemu yang subur Mungkin bisa Yang subur SUBUR Oke lah kita tunggu ya Kalau kayak gitu Untuk S.J.E ke padek pokan kita Pak Bungutan Dreamers Boleh 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 Oke kalau kayak gitu Semua mungkin sudah terungkap Sekali lagi Buat kalian yang pengen Menemukan berita-berita terupdate Soal K-pop atau Korea Dan lain-lainnya Kalian bisa langsung aja follow Instagram kita Di At Dreamers Radio Betul ya Bu ya Ibu PD ini Betul Dan juga pastinya Jangan lupa untuk Subscribe juga Dan follow Dan lain-lain Pokoknya like Dan share ke temen-temen Video ini Di channel Youtube kita juga Di Dreamers Network IT Yap Dan follow juga Instagram ya Mas Reza Di Boleh Reza Razia Dan juga pastinya channel Youtube ya Reza Razia juga Oke silahkan bisa dilihat ya Sudah Sangat terverifikasi Kespiritualannya Ini Dan jangan lupa follow Instagram gue juga At Bobokul ya Dan gue juga sudah terverifikasi Kedukunan Oh sama sekali Jadi kita betul-betul Dukun 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 Dreamers Dukun Dreamers Dukun Dukun Pemimpi Oke kalau begitu Sampai jumpa di next episode Kita akan Kalau kalian mau request Langsung aja request di bawah Ataupun mau comment apa aja Tapi jangan comment yang menghujat Balik lagi kita mau disclaimer Percaya gak percaya Terserah kalian Kita hanya menyampaikan Dari sudut pandang kita Sudut pandang yang Mungkin orang lain Tidak bisa lihat Sampai jumpa Anjong hasil Bye bye Nah daripada berlarut-larut nih Ya kan pusing-pusing mikirin konspirasi Konspirasi Atau pengen opini-opini Yang berlarut-larut gitu kan ya Nah Kalau kayak gitu langsung aja nih Kalian ikutin salah satu signature eventnya Dari Dreamers.id Yaitu adalah Nastar Ngabuburit Bareng Superstar Kita bakal temenin Ngabuburit kamu nih Dengan talkshow Dan sharing-sharing fanbase Juga influencer Soal cerita mereka nih Saat berbagi kebaikan Wow Dan yang lebih serunya lagi nih Nanti ada juga nih TikTok challenge Yang seru banget Patangin di bulan Mei ini Dan kita akan berbagi kebaikan Dengan memberikan Impact yang positif Kepada sesama Sub indo by broth3rmax